Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi pak Masih semangat ya Masih pagi alhamdulillah Tolong yang Mohon Untuk yang agak berisik Dimatikan dulu Audionya Bagi yang belum Menyalakan kamera tolong dinyalakan Supaya kita bisa bertakap buka Balaupun secara maya Ini kalau saya lihat Di Kelas ini ada satu orang Yang belum hadir Dadi mana Dadi? Dadi belum masuk? Belum kayaknya pak Belum kayaknya pak Oh ada yang tahu Dadi kemana? Dadi katanya ban motornya kempes pak Ban motornya kempes ya? Jadi ini ada satu orang siswa Yang saya perhatikan belum masuk ya Oke tidak apa-apa Bagaimana kondisinya anak-anak? Apakah sehat? Sehat pak Alhamdulillah sehat pak Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Meskipun dalam kondisi Pandemi Dan kita masih Dalam pembelajaran daring Kita masih bisa Diberikan kesehatan Sehingga Masih bisa Mengikuti pembelajaran Ya tetap semangat ya Oke Untuk Pembelajaran hari ini Kita akan Membahas Mengenai Analisis Bahan dan komponen Instalasi penerangan Distrik 1 Pasa Nah sebelumnya Saya ingin Mengingatkan dulu Untuk pertemuan yang lalu Ada yang masih ingat Mengenai PUIL Ahmad Kira-kira Apa itu PUIL? PUIL itu Peraturan umum Instalasi listrik ya pak Oh ya betul ya Masih ingat berarti ya Alhamdulillah pak Nah untuk PUIL sendiri Kemarin kita sudah Bahas mengenai Beberapa peraturan Di antaranya Penggunaan Kode warna Dalam Kabel ya Ada yang masih ingat Kode warna Dari kabel listrik Dalam PUIL 2011 Saya Saya pak Saya boleh pak Boleh Ahmad Silahkan Kode warnanya itu Kalau Pasa itu kan Ada R, S, T pak ya Kalau R itu warnanya Merah Kemudian Kalau S itu kuning Setelah itu T itu warnanya Hitam pak ya Nah kemudian Untuk Netral itu Warna Pengantarnya Warna Biru Dan untuk yang Ground itu warnanya Kuning Setelah Bijau Ya bagus sekali Ahmad ya Bagus sekali Berarti masih ingat ya Baik pak Terima kasih pak Ya untuk Hari ini Kompetensi Yang akan Kita Pelajari Yaitu Menentukan Jumlah bahan Dan biaya Pada instalasi Pengalangan Listrik Satu pasar Kemudian Menghitung Bahan dan biaya Pada instalasi Pengalangan Satu pasar Nah tujuan Pembelajarannya Setelah mengikuti Pembelajaran dari Melalui Dan kegiatan Mengkalai informasi Peserta didik Dapat pemahami Dienah instalasi Sesuai dengan Konsen pengetahuan Gemara teknik Tujuan Pembelajarannya Nah kemudian Untuk Indikator Capaian kompetensinya Yang pertama 3.1 Memilih Komponen Atau bahan Instalasi penerangan Listrik Satu pasar Menggunakan Jenis-jenis bahan Yang digunakan Pada instalasi Penerangan Satu pasar Dan untuk Indikator capaian Kompetensi Ketarapilannya Menentukan Jumlah bahan Dan biaya Untuk instalasi Penerangan Satu pasar Mengimplementasikan Daftar kebutuhan Bahan dan biaya Pada listrik Pada instalasi Penerangan Satu pasar Nah ini Adalah Indikator Yang diharapkan Dapat dicapai Setelah mempelajari Setelah kegiatan Pembelajaran hari ini Nah Untuk teknik penilaian Nanti Bapak akan memberikan Yang pertama Adalah Tes tertulis Jadi nanti Di akhir pembelajaran Bapak akan memberikan Soal Yang nanti Akan disampaikan Melalui grup WA Berupa link Google Form Jadi kalian Tinggal isi Melalui link tersebut Kemudian yang kedua Melalui Observasi Bapak akan mengamati Keaktifan kalian Di dalam pembelajaran Seperti apa Sikapnya seperti apa Itu akan Lupa amati Keseluruhannya Itu untuk teknik Penilaiannya Nah untuk Model pembelajaran Yang akan kita Waksanakan Yaitu Problem Bus Learning Ataupun Pembelajaran Berbasis Masalah Nah oleh karena itu Yang pertama Di sini Bapak ada Orientasi Terhadap masalah Jadi sebelum Kita belajar Bapak ingin Bercerita dulu nih Jadi ada Seseorang Yang dinamakan Dengan Pak Umar Pak Umar itu Salah satu pengajar Di SMK Cendekia Beliau baru saja Menyelesaikan Pembangunan rumah Di daerah Batu Jajar Akan tetapi Beliau mengalami Beberapa permasalahan Pada saat Proses pemasangan Instalasi listrik Akibatnya Pekerjaan Pemasangan Instalasi listrik Mengalami Keterlambatan Dari waktu Yang diperkirakan Selain itu Biaya yang harus Dikeluarkan oleh Pak Umar Melebihi Anggaran Yang telah Dersiapkan Sebelumnya Nah Dari Permasalahan Yang Dialami oleh Pak Umar Ada beberapa Hal Atau Banyak hal Yang bisa kita Diskusikan Kira-kira Apa saja Yang kita bisa Diskusikan Mengenai Permasalahan Yang dialami Oleh Pak Umar Ini Ada yang bisa Mengemukakan Pendapatnya Perencanaan Mungkin Baik Perencanaan Jadi bagaimana Merencanakan Terus ada lagi Saya Pak Siapa ini Pak Halo Pak Saya Pak Oh Alpano Ya Pak Mungkin itu Pak Umarnya Untuk Apa Pak Ya itu Biaya Biaya Berarti itu Biaya Banda punya Yang di Anggarkan Itu Tidak sama Yang di Digitoko Jadi Anggarannya Itu Melebihi Pak Oh Ya betul Ada lagi Yang lain Masih ada Baik Pak Oh ya silahkan Istinus Ini Keliatannya Mungkin Tempatnya Susah Masangnya Pak Tempatnya Susah Ada Tempatnya Susah Mungkin Badan Juga Sama Pekerjaan Sipil Jadi Kadang-kadang Mungkin Munggu Jadi Lama Pak Mungkin Terima kasih Pak Oh ya Terima kasih Nah Berdasarkan Apa yang Dialami oleh Pak Umar Tadi Sudah ada Beberapa Dari rekan-rekan Kalian Yang Mengungkapkan Pendapatnya Antaranya Bagaimana 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 Bisa Menentukan Biaya Komponen Kemudian Bagaimana Kita Bisa Merencanakan Atau Melakukan Perencanaan Pemasangan Instalasi Listri Kemudian Berdasarkan Tadi Dari Yustinus Lokasi Lokasi Ataupun Tempat Dimana Instalasi Tersebut Dipasang Jadi Kita Harus Rencanakan Nah Untuk Rencanakan Atau Menjawab Permasalahan Permasalahan Yang Dialami Pak Umar Ini Nah Kita Akan Pelajari Melalui Pembelajaran Kali Ini Nah Oleh Karena Itu Sebagai Bahan Ajar Saya Akan Kirimkan Modul Sebagai Sumber Informasi Melalui Grup WA Silahkan Dibuka Grup WA Supaya Bisa Langsung Dipaca Siap Pak 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 Oh iya HP saya Saya Di kamar Pak 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 Silahkan Nah Disitu Sudah Saya Share Informasi Atau Bahan Ajar Yang Berupa Modul Di Grup WA Nah Untuk Selanjutnya Saya Tugaskan Kepada Kalian Untuk Membentuk Dua Kelompok Menjadi Dua Kelompok Untuk Menggali Informasi Dari Modul Tersebut Sehingga Pertanyaan Pertanyaan Yang Bisa Ataupun Jawaban Dari Masalah Yang Dialami Pak Umar Itu Bisa Terjawab Silahkan Dibagi Dua Kelompok Alpano Sebagai Ketua Kelompok Kembali Ya Ketua Kelasnya Silahkan Dibagi Dua Kelompok Ya Pembagian Kelompoknya Sama Saja Dengan Kelompok Pertemuan Sebelumnya Sudah Sudah Siap Anak-anak Sudah Siap Kelompoknya Sudah Pak Sudah Sudah Ya Nah File-nya Sudah Bapak Kirim Sekarang Kalian Mengamati Menggali Informasi Mengenai Penghitungan Dan juga Biaya Perkiraan Biaya Yang Perlu kita Persiapkan Untuk Melaksanakan Instalasi Penerangan Di Rumah Sederhana Ataupun Bangunan Sederhana Kemudian Nanti Kita Ada Diskusi Lagi Setelah Kalian Mendapatkan Jawaban Dari Pertanyaan Pertanyaan Yang Dikupkan Tadi Di awal Oke Mungkin Ada Waktu Sekitar 10 Menit Kalian Silahkan Berdiskusi Melalui Grup WA Mengenai Apa Yang Di Permasalahkan Tadi Kemudian Nanti Setiap Kelompok Silahkan Untuk Mempresentasikan Jawaban Ataupun Hasil Pekerjaannya Dan Kelompok Yang lain Mengomventari Ataupun Bertanya Bisa Ya Izin Pak Oh Ya Ada Apa Mau ke belakang Sebentar Pak Oh Ya Silahkan Terima kasih Pak Saya kasih Waktu Sampai Jam 9.30 Untuk Berdiskusi Dan Menggali Informasi Nanti Setelah itu Silahkan Perwakilan Kelompok Untuk Melakukan Presentasi Hasil Dari Pengamatannya Tapi Kalau Misalnya Selama Diskusi Ada Kesulitan Silahkan Bertanya Ya Karena Bapak Tetap Stand by Di sini Untuk Pemimpin Kalian Jadi Intinya Kalian Selama Diskusi Itu Mencari Informasi Yang Bisa Memecahkan Masalah Yang Dialami Oleh Pak Umar Ini Jadi Kira-kira Apa Penyebab Masalah Yang Dialami Oleh Pak Umar Bagaimana Solusinya Dan Bagaimana Caranya Agar Permasalahan Ini Tidak Tidak Terjadilah Pak Kami Dari Kelompok Satu Pak Silahkan Iya 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 Oh Share Screen Silahkan Saya stop Dulu Screen Saya Nah Anak-anak Tolong Diperhatikan Ini Dari Kelompok Satu Ada Yuli Ingin Mempresentasikan Hasil Diskusi Mengenai Permasalahan Yang Tadi Diutapkan Tolong Diperhatikan Dan Nanti Ada Tambahan Ataupun Yang Ditanyakan Silahkan Silahkan Yuli Share Screen Yang Lain Mohon Ketika Ada Yang Berisik Tolong Dimuyut Aja Mic-nya Supaya Tidak Mengganggu Audio Sudah Kelihatan Pak Sudah Yuli Jadi Ini Dari Kelompok kami Kami Ingin Menyampaikan Tentang Pertanyaan Yang Sudah Dikasih Pertama Bagaimana Menentukan Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik Agar Tidak Salah Nah Supaya Tidak Salah Dalam Menentukan Komponen Instalasi Listrik Kita Harus Berpedoman Pada Gambar Dan Tata Rencangan Instalasi Yang Telah Di Belajari Sebelumnya Dan Kita Dapat Menentukan Komponen Apa Saja Yang Dibutuhkan Sesuai Dengan Gambar Perencanaan Instalasi Yang Sudah Ada Sehingga Ketika Kita Membeli Komponen Komponen Atau Peralatan Yang Digunakan Tidak Harga Yang Kita Pakai Tidak Tidak Melebihi Dengan Apa Yang Sudah Ada Kemudian Bagaimana Menentukan Jumlah Dan Harga Komponen Instalasi Listrik Caranya Adalah Jumlah Komponen Diperlukan Itu Kita Seperti Yang Tadi Kita Sesuaikan Dengan Gambar Kemudian Kita Membelinya Sesuai Dengan Kebutuhan Yang Ada Dan Diperhitungkan Ukuran-ukuran Yang Ruangan Diperhitungkan Untuk Menentukan Panjang Kabel Jadi Dalam Gambar Itu Kita Sudah Tahu Dena Dena Rumah Itu Berapa Kurangnya Jadi Kita Bisa Menghitung Panjang Kabel Sekian Jumlah Kabel Yang Mengalir Di Situ Sekian Sehingga Kita Bisa Membelinya Dan Melihat Harga-harga Kita Bisa Membandingkan Harga-harga Online Dengan Harga-harga Yang Ada Di Tempat Kita Berada Mana Yang Lebih Meminimalisir Anggaran Karena Dalam Instalasi Itu Keandalan Dan Ekonomi Harus Dipikirkan Jangan Juga Kita Beli Barang Lebih Barangnya Itu Tidak Kualitasnya Tidak Sesuai Dengan Lembah Kemudian Masalah Ekonomis Juga Kita Harus Pikirkan Supaya Dalam Sebuah Perencanaan Kemudian Bagaimana Memprediksikan Lama Pekerjaan Listrik Supaya Ini Juga Membutuhkan Biaya Ketika Dalam Memasang Itu Terlalu Lama Jadi Kita Membagi Job-job Pekerjaan Itu Supaya Bisa Selesai Dengan Tempat Waktu Itu Kita Buat Pemasangan Pipa Dulu Kemudian Kita Memasang Kabel Kemudian Setelah Kabel Sudah Terpasang Kita Memasang Saklat Dan Kotak Kontak Yang Ada Sudah Pipanya Sudah Dengan Kotak Box Sudah Terpasang Pada Tembok Kemudian Memasang Kotak Sikring Memasang Fitting Kemudian Setelah Sudah Selesai Baru Kita Melakukan Pengujian Kemudian Bagaimana Mengenai Biaya Keserbuhan Instalasi Kita Harus Ada Estimasi Kebutuhan Harga Sesuai Dengan Ada Di Pasaran Kemudian Estimasi Masalah Harga Buruk Supaya Nanti Kita Bisa Menghitung Kalau Dikerjakan Satu Minggu Kira-kira Berapa Orang Yang Kita Butuhkan Kemudian Perharinya Kita Kasih Berapa Atau Kita Hitung Per Titiknya Kemudian Ada Biaya Kita Harus Persiapkan 10% Itu Dari Kami Kelompok Satu Pak Oke Yuli Terima kasih Bisa Menyampaikan Dengan Percaya Diri Sudah Masuk Screen Screen Ini Ini Apa Ya Silahkan Nah Dari Apa Yang Disampaikan Oleh Yuli Kira-kira Ada Yang Menambahkan Atau Bertanya Dari Kelompok 2 Mungkin Ada Yang Mau Ditambahkan Oke Nah Betul Apa Yang Disampaikan Tadi Oleh Yuli Jadi Informasinya Sudah Bisa Menjawab Apa Yang Dialami Atau Permasalahan Yang Dialami Oleh Pak Oke Terima Kasih Untuk Kelopok 1 Nah Kemudian Untuk Penguatannya Bapak ingin Menambahkan Materinya Lebih Jelas Lagi Nah Jadi Di dalam Syarat-syarat Pemasangan Pemuan Instalasi Itu Ada Beberapa Poin Yang Perhatikan Yang Pertama Adalah Keandalan Menjamin Kelangsungan Kerja Instalasi Pada Kondisi Normal Jadi Jangan Sampai Kita Melakukan Instalasi Tetapi Hanya Beberapa Saat Atau Berapa Bulan Itu Sudah Terjadi Kerusakan Ataupun Malfungsi Kemudian Yang Kedua Adalah Keamanan Komponen Instalasi Yang Dipasang Dapat Menjamin Keamanan Sistem Instalasi Listrik Kontinuitas Komponen Dapat Bekerja Secara Terus Menerus Pada Kondisi Normal Dan Yang Keempat Syarat Instalasi Listrik Dikatakan Ekonomis Apabila Harga Keseluruhan Instalasi Listrik Tersebut Ongkuas Pemasangan Dan Pemeliharaan Harus Semurah Mungkin Nah Kemudian Betul Tadi Yang Disampaikan Oleh Kelompok Satu Jadi Untuk Mengetahui Jumlah Komponen Itu Kita Harus Melakukan Perencanaan Yaitu Melihat Dulu Denah Instalasinya Kemudian Menghitung Komponen Komponen Yang Akan Digunakannya Saklar Ada Berapa Kontak Ada Berapa Fitting Lampu Ada Berapa Kita Bisa Lihat Di Denah Kemudian Kita Bisa Juga Ukur Penggunaan Kabel Melalui Ukuran Dari Tersebut Nah Kemudian Data Denah Rumah Berdasarkan Gamar Denah Rumah Tersebut Diperoleh Data Sebagai Berikut Nah Luas Bangunannya Berapa Kemudian Ruangan Itu Terdiri Dari Apa Saja Ada Ruang Kamu Ruang Makan Dan Kamar Tidur Ada Tiga Ruangan Nah Ini Perlu Kita Pertimbangkan Juga Karena Berdasarkan Materi Yang Sebelumnya Mengenai Tata Letak Komponen Kita Sudah Mempelajari Kalau Misalnya Ruang Tamu Itu Tata Letak Komponen Ada Apa Saja Ruang Makan Apa Saja Kamar Tidur Ada Apa Saja Itu Sudah Kita Pelajari Sebelumnya Kemudian Berdasarkan Data Komponen Yang Dari Denah Rumah Tersebut Kita Akan Mendapatkan Informasi Bahwa Bahan-Bahan Yang Perlu Diperhatikan Atau Diperlukan Itu Ada MCB Ada Saklar Tunggal Saklar Seri Kotak Kontak Fitting Lampu Dan Lampunya Nah Kemudian Disini Pipa PPC Menurut Puyil Saklar Dan Stop Kontak Dipasang Dengan Jarak Minimum 1,5 Meter Dari Lantai Nah Jika Lantai Dengan Pelapon Adalah 3,5 Meter Jaraknya Maka Panjang Pipa Yang Dibutuhkan Untuk Tiap Komponen Adalah 3,5 Dikurangi 1,5 Jadinya 2 Meter Nah Ini Untuk Setiap Ketik Saklar Itu Berarti Kita Membutuhkan Pipa Sebanyak 2 Meter Nah Ini Kita Bisa Hitung Berapa Kebutuhan Pipa PPC Untuk Instalasi Rumah Tersebut Nah Selanjutnya Kotak Samung Di sini Kita Lihat Di gambar Berapa Buah Kotak Samung Kita Butuhkan Kemudian Kabel Penghantar Kabel Penghantarnya Kita Bisa Menggunakan NYA Kemudian Di sini Kebutuhan Basah Instalasi Nah Dari Dari Gambar Tadi Kita Bisa Simpulkan Misalnya Saklar Tunggal Ada 6 Saklar Serinya 1 Kotak Kontak 1 MCB 1 Nah Kita Bisa Hitung Jumlah Pipanya Berapa Jumlah Kabelnya Berapa Panjang Kabelnya Berapa Nah Nanti Ini Akan Ketauan Bagaimana Kita Cara Menghitungnya Jadi Panjang Penghantar Yang Kita Butuhkan Itu Berapa Meter Nah Kemudian Kita Harus Perhitungkan Juga Kabel Di Atas Pelapon Jadi Kebutuhan Kabel Di Atas Pelapon Kita Harus Perhitungkan Juga Hitung Sedemikian Rupa Sehingga Mendapatkan Panjang Keseluruhan Jadi Kalau Misalnya Kita Menghitungnya Secara Detail Seperti Ini Kita Tidak Akan Mengalami Hal Yang Dialami Oleh Pak Umar Tadi Jadi Salah Perhitungan Kemudian Nah Ini Total Kebutuhan Kabel Jadi Kita Tentukan Juga Kabelnya Ada Fasa Dan Netral Dan Kemudian Kebutuhan Untuk Kabel Grounding Kita Perhitungkan Di Sini Nah Ini Estimasi Kebutuhan Bahan Dan Harga Betul Ya Tadi Yang Disampaikan Oleh Kelompok Satu Disini Harga Satuannya Ini Bisa Kita Observasi Di Toko-toko Listrik Atau Bisa Juga Kita Searching Ataupun Mencarinya Secara Online Kemudian Estimasi Pekerja Dan Upah Jadi Tadi Sudah Disampaikan Juga Nah Ini Jadwal Jadi Memasang Pipa-pipisi Misalnya Berapa hari Memasang Kabel Berapa hari Memasang Saklar Memasang Kotak-kotak Kemudian Memasang Lampu Dan Pemeriksaan Nah Biasanya Ini Memang Betul Tadi Pelaksanaan Ini Tergantung Pada Jumlah Pekerja Dan Luas Ruangan Luas Rumah Jadi Ini Tergantung Tapi Alangkah Baiknya Kita Bagi dulu Jenis Pekerjaannya Kemudian Kita Rencanakan Berapa Harinya Jadi Kita Bisa Memperkirakan Kira-kira Proses Pelaksanaan Instalasi Itu Bisa Selesai Dalam Berapa Hari Nah Jadi Kita Bisa Hitung Perincian Upahnya Disini Misalnya Ada Dua Orang Ada Pelaksana Ada Tukang Upah Perharinya Berapa Misalnya Upahnya Pelaksana Itu 150.000 Perhari Tukangnya 100.000 Dikari Hari Kerja Maka Totalnya Disini Akan Kita Ketahui Nah Total Biaya Perencanaan Instalasi Disini Ada Ongkos Perencanaan Dan Pengerjaan Ini Termasuk Bahan Ini Ongkos Pemasangan Kemudian Disini Ada Biaya Tidak Terugah Kira-kira 10% Nah Ini Yang Dimaksud Dengan Keuntungan 8-20% Ini Ini Kalau Kita Mengerjakan Pekerjaan Untuk Orang Lain Kita Posisi Sebagai Teknisi Kita Harus Mengambil Keuntungan Misalnya 8-20% Tetapi Kalau Kita Ingin Mengambil Atau Mengerjakan Di Rumah Sendiri Ini Tidak Usah Dihitung Keuntungannya Maka Nanti Akan Muncul Jumlah Biaya Keseluruhan Nah Jadi Seperti Itu Untuk Materi Jadi Dengan Adanya Perhitungan Atau Analisis Biaya Bahan Dan Juga Kebutuhan Apa Yang Dialami Oleh Pak Umar Tadi Tidak Akan Kita Alami Jadi Biaya Keseluruhan Akan Dan Juga Waktu Pengerjaan Akan Sesuai Dengan Apa Yang Kita Rencat Nah Sampai Disini Ada Yang Tanyakan Atau Sudah Cukup Mengerti Sudah Cukup Jelas Jelas Pak Sudah Jelas Oke Ya Terima Kasih Kalau Sudah Jelas Berarti Sekarang Biliran Bapak Yang Bertanya Nah Pertanyaannya Sudah Bapak Setting Ya Di Google Form Nanti Bapak Ini Kirim Linknya Melalui WA Coba Lihat Grup WA Anak Anak Sudah Ada Linknya Sudah Tampil Sudah 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 Silahkan Kerjakan Sekarang Ini Tesnya Mohon Kerjakan Dengan Jujur Ya Sellah Ne Tampil selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Ya, betul sekali ya. Ada lagi yang lain? Kita cukup? Cukup ya? Cukup ya? Cukup, Pak. Cukup jelas. Ya, Alhamdulillah, kalau sudah cukup jelas. Terima kasih bagi siswa-siswa yang sudah berperan aktif dalam diskusi kali ini, dalam pembelajaran kali ini. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan mempelajari mengenai komponen, pemilihan komponen instalasi listrik sesuai dengan fungsinya. Ya, sekali lagi, Bapak ucapkan terima kasih. Jadi, pembelajaran kali ini sangat berlangsung menarik ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan, silakan Alvano untuk memimpin berdoa dulu. Ya, Pak. Teman-teman, kita berdoa dulu sebelum selesai ya, teman-teman. Perhatian, siap. Berdoa, mulai. Selesai. Sudah, Pak. Belum meninggalkan ruangan, Pak ucapkan terima kasih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih telah menonton!